Hai menggunakan orinya Samsung ya di sini kona charger saya menggunakan kona charger ori Samsung dengan lima port 2,0 ampere ya ini samsa casan orinya Samsung S9 S9 ya jadi ori sini punya Samsung nah oke guys disini setelah sudah selesai ya untuk pembuatan charger dengan tiga ini ya tiga cabang ya bisa temen-temennya di sini tiga cabang oke ya disatukan tadi dan disini tiga cabang oke sekian dari saya Madura teh tutorial cara membuat casan dengan satu kepala dengan tiga eh kelompokannya juga sekian adalah tutorial cara pemasaran membuat charger tiga jangan lupa subscribe like comment and share komentar kembali ketemu lagi sama saya Madura teh ya jadi di video kali ini tiga saya akan memberikan sebuah tutorial ya jadi disini berbeda dengan tutorial sebelumnya disini saya akan membuat yaitu casan ya kabel casan disini saya sudah ada kabel data disini ada tiga kabel data ya akan saya satukan dengan cara dengan satu kepala charger ya oke di sini saya sudah ada kepala chargernya ya oke disini bisa temen-temen ya disini ya jadi disini ini ada tiga ya dan tiga disini akan saya potong nanti agar bisa mengecas tiga HP ya tiga HP dengan kepala charger ini ada kepala charger HP Oppo ya jadi di orian dan disini juga ada kepala charger orinya Samsung ya kamu disini saya akan pakai ini kita akan tes ya oke langsung ke caranya disini saya akan potong terlebih dahulu ya untuk disini pertama kita potong yang dua ya kita potong yang dua dengan panjang yang eh sama ya Oke disini saya akan coba panjangnya karena saya potong kesini sampai disini oke karena non terlalu panjang ya Oke seperti ini selanjutnya nah untuk disini kita potong disini sini kita potong ya oke di seperti ini selanjutnya kita potong disini oke 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 selanjutnya kita ini dulu kita akan potongannya kita akan satukan ya oke kita akan potong sini nya ya kita satuin nantinya ya Oke ini kita bakar Oke kita bakar semua Oke dan ini dan selanjutnya kita satukan ya kita satukan ini kita satu bantar lebih dahulu dengan warna yang sama ya ini warnanya yang warna yang sama satukan kayaknya bukan ini Oke kita satukan Oke kita satukan kita satukan ya lanjutnya kita ini ya ini kita satukan juga kita satukan Oke ini kita satukan semua ya kita satukan kita masukkan ke warna abu-abu juga ini Oke jadi kita satukan semuanya ini nah oke jadi sudah selesai sini sudah jadi empat seperti ini ya ini tinggal kita pisah Hai tapi kita bakar yang ini ya untuk ke kepalanya kita bakar juga untuk goyang kepala kita harus agak panjangin ya harus agak panjangin oke untuk goyang kepala ya oke dan kita harus memangkasnya harus beda-beda ya harus beda-beda kita 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 pendekin kita pendekin ya ini kita pendekin ya kita pendekin yang ini untuk warna ini kita pendekin seperti ini ini kita bakar yang paling pendek warna abu-abu ya ini pendek warna abu-abu ini jangan terlalu pendek coba di sini dan ini di sini oke seperti ini ya oke seperti ini lainnya kita pakai plaster ya tapi kita pisahkan ini terlebih dahulu kita dulu ya jadi kita pisahkan cara misalnya seperti ini oke kita masukkan seperti ini ya oke selamat menikmati di wondered Hai terpisah menjadi dua Oke ini karena disini sudah terpisah dan nantinya tidak fungsi ya jadi kita harus memisahkan satu sama lain ini misahkan ya oke nah disini sudah terpisah ya ini juga kita setelah ini oke agar terlihat rapi ya oke guys disini sudah selesai ya untuk penyambungannya bisa teman-teman lihat semuanya ini sudah sudah selesai dan ini adalah untuk kepala utama ya kita akan tes coba ya akan masukkan kita akan masukkan ya akan tes disini sudah ada tanda charger nya oke dan kita akan tes ketiga HP langsung ketiga-tiga HP langsung kita klik terlebih dulu kita bersihkan kita akan buat teks di tiga HP HP 1 HP 1 HP 2 HP 3 oke disini saya akan tes untuk mengetes baterai ya apakah masuk atau tidak disini sudah ada tiga ini yang sudah terhubung tadi ya Oke kita coba disini pertama kita ini ya coba tes baterai 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 disini kita akan cek ini HP pertama oke oke disini masuk ya teman-teman lihat disini masuk oke teman-teman lihat disini ya kita coba lagi nah nah ada masuk ya masuk disini bisa teman-teman lihat disini ya pertama nah masuk 66% selanjutnya HP ke dua ya HP kedua kita akan coba cek ini masuk masuk atau tidak oke disini masuk ya teman-teman lihat disini masuk oke disini ada lambang baterai ya oke bisa teman-teman lihat disini masuk saya akan coba cabut nah kita coba pasang 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 ya nah situ ada bunyi ya bisa teman-teman lihat disini oke ada ikon batik yang sedang terhubung selanjutnya HP yang satunya guys disini ya ini masih belum terhubung teman-teman lihat selanjutnya kita coba jelokkan oke disini sudah masuk juga ya masuk juga jadi disini tidak perlu membeli casan lagi disini casannya sudah tiga ya oke dengan satu kepala satu charger namun disini kepala chargernya disini saya menggunakan yang orinya ya disini bisa teman-teman lihat disini saya menggunakan orinya Samsung ya dengan 5 volt 2,0 ampere ya ini casan orinya Samsung S9 ya jadi ori asli ini punya Samsung nah oke guys disini sudah selesai ya untuk pembuatan charger dengan 3 cabang ya bisa teman-teman lihat disini 3 cabang oke ini ya disatukan tadi dan disini 3 cabang oke guys sekian dari saya tutorial tutorial cara membuat casan dengan 1 kepala dengan 3 colokan ya oke guys sekian dari saya tutorial cara membuat charger 3 cabang cabang di di hp android oke see you guys terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih